khusus yang helm-helamnya suka kacanya suka turun-turun walaupun udah diputer baut kiri-kanan ini ada tutorial semoga bermanfaat alatnya bisa menggunakan sendok bisa obeng atau ini semoga bermanfaatnya baik guys pertama-tama buka dulu ini kemudian gunakan ini obeng screwdriver atau kalau nggak bisa pakai sendok bisa pakai depannya pakai belakangnya terbuka dulu yang ini tadi baru ketahuan tutupnya hilang oke nah ini di bagian dalamnya ini nih dikasih ring itu bisa pakai tutup botol ini sih botol presti ya botol aqua juga boleh apa aja lah yang mudah didapat tapi yang agak tebel jadi dia nempel sedikit disini nih di dalamnya sini nih karena luarnya ada bagian pengikat kesini ya dia bergerigi jadi kalau ditempel disini nanti dia eh nggak bisa naik turun oke saya potong dulu ini ya tipis disini kita pause dulu videonya jadi ini udah ditanam tinggal dipasang ya ini kita lurusin kalau helm yang honda itu kayaknya dia saya sih tadi pakai ini ya lem korea sedikit atau perkat lah supaya gampang pasangnya tapi kalau yang helm-helm honda ya ininya kan lubangnya kan kecil ini jadi dia nggak usah pakai itu langsung tadi bisa pakai obeng ya alat yang benar pakai obeng cuma kalau nggak ada bisa pakai sendok kalau misalnya teman-teman nggak punya ini pakai sendok aja ini misalnya kalau nggak depannya tapi jangan di depan Bini ya pakai sendok nanti diomelin oke ini saya pasangnya sebelah ya ke siring plastiknya jadi sebelahnya lagi nggak dipasangin cukup ini kok kenceng satu juga tapi kalau kalian ada tutup botolnya dua bisa pasang dua juga nggak apa-apa lagi kenceng terus karena ini helm Yamaha ya gede itunya nggak bohong oke udah kenceng udah turun-turun nanti tinggal di setting di script ini aja kalau itu kekencangan dikenerin dikit oke terima kasih teman-teman udah menonton oke tinggal di test ride oke terima kasih teman-teman udah mampir disini semoga sehat selalu rejeki berlimpah amin ya ya YOUR YE Terima kasih.